Intro Halo Sobat Data, perkenalkan saya Endar, penditi Litbang Kompas yang saat ini bertugas sebagai koordinator wilayah untuk Survei Nasional Kompas untuk periode April dan Mei 2023 Saya mendapatkan tugas untuk mengawasi jalannya Survei untuk mengambil sampel di daerah Papua Saat ini saya berada di lokasi Wamena Kota Hari pertama kami sampai di sini dan langsung kami menemui interviewer kami, rekan interviewer yang akan menemani kami untuk mengambil data para responden namanya Bung Roni Hisage dia juga bekerja di media lokal dan bersedia membantu kami jadi di hari pertama saya menjelaskan dulu mendampingi dia karena baru pertama kali ikut dalam Survei Litbang Kompas menjelaskan metode, lalu titik sampel dan lalu juga berdiskusi titik-titik mana yang dirasa tantangan ataupun jarak yang bisa ditempuh dengan kendaraan lalu di hari kedua, keesokan paginya kami berangkat ke desa Honelama jadi itu adalah salah satu titik sampel pengambilan data nah menariknya di sini kantor desanya itu tidak seperti di mungkin di daerah lainnya yang ada petugas, lalu yang siap sedia begitu tapi ini memang gedungnya ini sudah terbengkalai untungnya dekat situ ada semacam tokoh masyarakat lalu akhirnya kami menanyakan apakah ada responden perempuan karena memang target kami pertama-tama mencari responden perempuan sesuai dengan ketentuan dalam sampel kami dan akhirnya Bung Roni ini, interviewer saya temani untuk mengambil, mewancarai, mengambil data dari responden perempuan ini lalu setelah selesai di satu responden perempuan itu kami harus mencari titik yang cukup agak jauh mencari titik kedua agak jauh dan akhirnya kami menemui tokoh masyarakat namanya Bapak Leo dan dia sangat menerima kami jadi waktu itu dia sedang bekerja di perkampungannya dan kami diterima dengan baik dan diajak masuk ke kampungnya kami diajak melihat, diperkenalkan bagaimana bangunan Honai yang seperti aslinya kami diajak ke sana lalu bercengkrama sebentar dan kami meminta izin untuk mengambil, mewancarai responden laki-laki yang berusia muda dan kebetulan anak Pak Leo ini ada di sana Masih di jalur yang sama di desa Honai Lama kami mencari cukup jauh jadi kalau digambarkan kami naik dengan kendaraannya itu lebih menanjak lagi sampai akhirnya bertemu dengan kampung berikutnya di Honai Lama nah perkampungan ini kami mencari responden dengan kriteria usia yang lebih tua mama-mama begitu dan disini masyarakat sangat menerima jadi bahkan ketua yang mungkin kepala RT ya begitu kepala rumah tangganya juga membantu mencari menjemput mama yang sudah berjualan dari pagi turun ke kota kami wancari mama itu dan prosesnya disini menantang bagi interviewer karena banyak pertanyaan yang harus disampaikan, dijelaskan secara berulang karena mengingat usia, mengingat juga keterbatasan bahasa karena biasanya ini bahasa lokal dan kebetulan juga perbedaan bahasa suku dari interviewer dan responden jadi disitu kami menemukan tantangan baru disana semoga apa yang kami dapatkan dari hasil survei terutama di kota ini juga di kota dan wilayah Provinsi Papua Pegunungan ini akhirnya dapat representatif sesuai dengan kegelisahan harapan masyarakat sehingga pemerintah setempat terutama pemerintah daerah itu dapat memberikan perhatian lebih bagi pembangunan terutama soal infrastruktur maka Sobat Data dengan berbagai macam kerumitan tentu kami juga berharap agar hasil survei Litbang Kompas untuk Mei 2023 ini dapat sungguh-sungguh representatif mewakili masyarakat Indonesia dan akhirnya menangkap kebutuhan dan harapan sehingga pemerintah dapat melanjutkan kebijakannya dapat membuat program-programnya yang lebih tepat sasaran dan nyata berdampak bagi masyarakat sekitar dan akhirnya menonton! selamat menikmati